selamat menikmati yang Ardell juga aku pakenya dua yang ini sama yang Ardell bedanya nih apa sih gitu ya nah kalau yang ini tuh sebenernya kalau yang aku pake entah perasaan aku aja atau gimana jadi aku pake yang ini untuk kalau misalkan kliennya sedikit kering ya tapi kalau normal berminyak aku pake yang ini aku tau semua temen-temen followers aku udah beli dua-duanya jadi aku mau ngasih tau jika kemarin Tdwi kok ganti lagi sih kemarin pake yang ini sekarang pake yang ini jadi produk makeup itu gak bisa misalkan kayak aku pake yang foto nude kalian nude foto kalian beli nanya nude foto terus kadang-kadang Tdwi kok ganti lagi sih pake merahnya yang redmine ini kok nanti aku pas beli gak ada jadi gak jadi pas lagi ada stocknya kalian beli yang ada terus udah gitu kalian beli yang ada udah gitu pasti kepake karena kita sebagai makeup artist itu emang kayak harus punya beberapa ya kayak 4 minimal 3-4 gitu harus punya ya tuh kakak Ardell yang stock ready untuk Ardell lipstick hari ini yang kode berapa aja coba para buat pengantin minum dulu enggak emang kalo pake masker ngomongnya kayak ngap terus masker nah terus sinyalnya lagi sinyalnya lagi jelek lagi di rumahku nah terus udah gitu banyak yang nanya Tdwi kan udah pada tau itu mixingan foundation aku apa aja ya jadi suka pada bingung Tdwi aku kan udah biasa misalkan pake sium murah pake merek apa merek apa gitu yang lain terus yang di kalo mau mulai pake Ardell gitu jadi mulai jatuh cinta sama produk Ardell harus foundation apa yang harus diganti gitu ya yang harus di di dihentikan dan diganti pake Ardell jadi untuk Ardell ini yang ini tuh beda jadi yang ini lebih matte walaupun sebenernya yang ini juga matte finish tulisannya nih di belakangnya ya full cover matte finish terus apalah pake bahasa-bahasa apa gitu terus foundation ya pokoknya ini dua-duanya matte sih kalo menurut aku ya aman banget dipake untuk makeupin pengantin ini untuk yang kulitnya berminyak karena ini lebih kering kalo menurut aku daripada ini aku koleksi ini semua kodenya ini juga aku Ardell yang sunrise-nya kosong kalo yang sunrise-nya kosong kalian bisa beli yang kabana ya atau mau mirip banget atau mau lebih mirip kalian beli yang once love apa ini dibacanya apa ya satu estel nih aku kasih liat ya terus kemarin tuh sebenernya aku udah bikin tutorial jadi aku pake eyeshadow-nya Ardell aduh sinyalnya jelek banget ya hello sinyal aku putus-putus iya sinyalnya jelek oh tuh Ardell bilang ya banyak yang restock ditungguin ya ya ini aku mau kasih tau ya sekarang eyeshadow Ardell yang ini dicatat baik-baik karena abis live instagram ini besok aku pake pasti barangnya udah habis jadi yang nonton live instagram ini mesti beli aja semua karena semua ini ya semua si shade-nya Ardell ini kalian bisa pake dan bagus banget ya terus udah gitu kemarin ada yang nanya Tdwi itu warnanya gak keluar gitu kalian pasti yang bilang kayak gitu gak pernah nonton tutorial bikin aku eyeshadow bikinan aku karena jadi untuk warna-warna yang glitter mesti dicampur sama air ya kalau mau warnanya lebih nempel dan lebih keluar nih kemarin yang tadi yang bilang si itu udah habis kalian bisa beli yang ini apa ya nah oke nah ini warnanya bagus banget ini aku kasih liat ya nah ini deh yang ini yang kemarin aku pake untuk lipstick ready semua udah ada tuh udah ada kok semuanya ada yang pink nude nah yang kemarin kemarin yang mana ya yang pake adat apa ya aku pake yang pink nude sama dicampur sama yang ini ya yang hot pink tapi hot pink-nya sedikit tuh yang gak ada cuma toast nude aja kakak Ardell kalau yang tuh yang fix nah yang si fiction itu aku pakenya nah karena kan sekarang kita lagi pake masker terus ya memang kalau yang si fiction itu dia ada fiction itu ada apa sih kayak gitu kayak apa ya glossy-nya gitu kan jadi kalau yang si glossy-nya ini yang si glossy-nya ini tuh dipake kalau misalkan udah gak pake masker misalkan kayak kan kadang-kadang pengantinnya tuh gak disandingkan gitu kan gak pake masker atau orang lain jauh atau gimana bisa tuh pake ini tapi yang ini tuh mesti dibeli karena mau warna apapun ditimpa misalkan kalian pake dulu yang biasa gini yang matte ya terus ditimpa pake ini pokoknya cantik banget deh kakak Ardell kalau misalkan coba tanya nih lebih enak klik link gitu jadi caranya nih jadi ada di Tokopedia Sophie sama Alajada jadi kalian buka Instagramnya Ardell ini aku pin ya oh udah aku pin ya jadi kalian buka Ardell under ID underscore ID terus udah gitu di atas di bawah fotonya Ardell itu ada tulisan-tulisan terus ada link kalian pencet nanti disana tuh bakal diarahin mau kemana linknya bisa ke bisa nanti ke apa Tadila Jada Sophie sama Tokopedia kalau gak salah ya tadi beli dimana produk Ardell itu udah aku pin ya eyeshadow dulu nih jangan sampai besok aku bikin tutorial makeupnya terus udah gitu kalian habisan mohon maaf nanti stok masuk ke Indonesia nya lama lagi makanya beli dulu ini udah restock berapa kali ya Ardell tuh kalau gak salah kemarin sempet habis terus sekarang udah ada lagi makanya gitu aduh gak sinyal cuma liat Tete pake masker iya gak ada sinyal jadi berhenti gitu fotonya di Sopi di Tamiya online ada Ardell lengkap banget aku liat semalam jadi kalau Ardell itu produknya Tamiya Group jadi kalian bisa liat Ardell di Tamiya juga ini yang lagi hits banget eyeliner nya di up kemarin aduh kaki aku kejedot dan nyetrum sebentar aku ambil dulu ini ya aku ambil dulu ini ya produknya nih yang nanya ini hai Kiki Barbie ini nih yang nanya yang nanya concealer yang bisa bikin cut crease nya aku kayak rapi banget itu pake Ardell yang ini dan kalian mesti pake kuas Tamiya yang bentuknya kayak pisau nah ini Ardell foto yang ini ini kalian bisa pake set yang apa aja pokoknya yang light jadi jangan pas soalnya aku punya banyak dan aku tuh gak pernah liat ini nomor berapa yang penting tulisannya ada light kadang 1,2,3,5,4,5 pokoknya semua yang aku punya light aku pake untuk cut crease oke terus temen-temen Ardell juga ada concealer nya nah aku nanti bakalan posting foto hasil private makeup itu yang bawah fatanya item banget itu aku pakein concealer Ardell tapi bukan yang ini concealer yang satunya lagi kalian bisa cek di di instagramnya Ardell atau di e-commerce itu bagus banget terus produk andalanya Ardell juga yang sering ini bener-bener aku keluarin dari alat makeup aku ya disini nih di belakang aku ada eh di depan aku di pinggir aku nah ini ada eyeliner eyeliner di up tuh lagi gila banget yang nyari aku dapet informasi dari semua temen-temen temen-temen online shop kalo nyari di up tuh susah tapi kalian bisa cari di Tamiya pokoknya kalian kalo misalkan nyari di di upnya gak ada kalian pokoknya intinya cari di Tamiya pasti kadang-kadang suka ada kalo gak salah dia pada di Tamiya ya ini lagi susah banget katanya dicari karena lagi banyak dicari bukan lagi susah ya lagi banyak dicari karena ini keren banget ya tulisannya duk bener ya nah terus waterline karena makeup aku sekarang walaupun bold tidak terlalu hitam untuk dalam matanya aku pake ini aku dua pake Matic Matic ini eyeliner Matic ya Matic tuh artinya tidak diserut jadi ini bisa diputupeter dia langsung keluar kayak gini ini warna coklat warna coklat terus aku paling suka Matic gini karena aku paling gak suka punya serutan pensil karena serutan pensil tuh jorok banget hitam kemana-mana nah ini yang warna hitam ya nah tuh ini coklatnya ini hitamnya dan ini waterproof banget tunggu kering sebentar ini digosok-gosok juga gak akan hilang ini aman banget kalo dipake di dalam dalam mata ya ada yang mau nanya lagi nih mumpung ada kakak Ardelnya bener-bener kakak Ardelnya masih ada disini promo promo Ardel kalo gak salah kemarin masih ada promonya kalian cek aja ya di Tokopedia ya Shopee Tokopedia gitu ya soalnya kalo misalkan yang diserut itu akan melebar kemana-mana kalo udah melebar kemana-mana udah deh pokoknya males males banget ya terus ini yang terakhir gak yang terakhir sih kayak masih banyaknya produk Ardel yang aku pake mascara nih tapi yang lagi lagi banyak ini brand apa tadi kak eyeliner press ini warna hitam dan coklat sorry baru masuk nih ini aku lagi pake Ardel udah aku pin ya ini masih ada gak kak yang eyeliner ini tuh sama kakak Ardel ini ya nah terus ini mascara aku ke mata aku hari ini tuh ya aku gak pake bulu mata ya jadi kayak gini doang alis aja udah buntung nih aku pake yang ini ini kelebihannya ini ada atas bawah dan yang bawahnya adalah taraaa kuasnya kecil banget jadi dia kalo dipake untuk bawah mata nih aman banget jadi aku bandingin ya sama Ardel yang satu tuh liat ya jadi kalian kalo misalkan bawah mata suka dimaskarain kalian mesti pake oke itu namanya Ardel wanna get lucky gel liner ya oke tuh ini ada yang maskaranya apa kalo yang ini tuh satu ini yang flash party kalo yang ini dua kalo untuk sekarang aku saranin kalian beli yang ini tapi kalo kalian mau beli dua-duanya lebih bagus karena yang ini yang top end kalo misalkan budgetnya cuma satu yaudah beli yang ini aja ya kalo misalkan budgetnya lebih kalian beli dua-duanya ini tuh ya kecil jadi untuk bulu mata bawah tuh enak kadang kan aku suka ngeliat ya pakein mascara gitu sebelum pake bulu mata bawah terus digosok-gosok terus ngeleber kemana-mana kan jadi jelek kan jadi ini mesti punya ini salah satu barang yang wajib terus yang wajib juga ini jepitan tuh 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 kalo aku sih pake jepitan sultan ini yang bilang sultan bukan aku ya jadi yang bilang sultan itu adalah paling netizen karena si tweezerman ini katanya harganya mahal dibandingin sama jepitan eh lainnya tapi kalian jangan takut karena tamnya juga punya jepitan yang gak salah bagusnya tapi mohon maaf emang beda kalo yang lebih mahal ya dari materialnya dari bentuk lekukan matanya pokoknya ini lebih enak jadi kalo aku tuh tipenya tipe setia jadi jarang banget ngeganti produk makeup kalo gak bagus-bagus banget produknya pasti udah tau lah followers lama aku tuh beauty underscore tools bdg jadi tau banget kalo aku tuh emang jarang banget dari jaman dulu aja aku kayak pake derma pake shumuros kan aku pake ardel dan ini bakalan lama banget aku pake kecuali udah habis ya produknya pasti aku ganti lagi selama masih ada aku pasti pake ya terima kasih sudah menonton